Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal sumatif akhir semester 2 Untuk mapel pendidikan Pancasila kelas 1 sekolah dasar dengan kurikulum merdeka Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat Nomor 1 Gotong royong dilakukan secara A pribadi atau sendiri B bersama-sama C bertahap Jawabannya B bersama-sama Nomor 2 Gotong royong berasal dari bahasa A, Jawa B, Indonesia C, Inggris Jawabannya A, Jawa Nomor 3 Gotong royong merupakan titik-titik semua warga masyarakat A, Hak B, Kewajiban C, Tanggung jawab Jawabannya C, Tanggung jawab Nomor 4 Manfaat dari gotong royong adalah A, Menumbuhkan rasa perselisihan antar warga B, Meningkatkan rasa persaingan antar sesama C, Meringankan beban waktu dan biaya Jawabannya C, Meringankan beban waktu dan biaya Nomor 5 Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain adalah A, Keuntungan dan persatuan B, Kebersamaan dan keuntungan C, Kebersamaan dan persatuan Jawabannya C, Kebersamaan dan persatuan Nomor 6 Kita bisa membersihkan rumah secara bersama-sama agar terasa A, Capek B, Berat C, Ringan Jawabannya C, Ringan Nomor 7 Saat kerja bakti membersihkan rumah Semua anggota keluarga saling A, Bantu-membantu B, Bertengkar C, Jauh-menjauhi Jawabannya A, Bantu-membantu Nomor 8 Berikut ini yang merupakan salah satu aturan menjaga kebersihan lingkungan yaitu A, Membuang sampah sembarangan B, Membuang sampah pada tempatnya C, Mencoret-coret tembok sekolah Jawabannya B, Membuang sampah pada tempatnya Nomor 9 Dalam gotong royong tidak ada titik-titik antara yang satu dengan yang lain B, Rasa kekeluargaan B, Kesamaan C, Perbedaan Jawabannya C, Perbedaan Nomor 10 Salah satu contoh pengamalan Pancasila Sila ketiga yaitu A, Solat berjamaah B, Kerja bakti membersihkan lingkungan C, Berbagi makanan dengan teman Jawabannya B, Kerja bakti membersihkan lingkungan Nomor 11 Bentuk semangat gotong royong yang dilakukan di sekolah adalah A, Bersama-sama melaksanakan tugas piket di ruang kelas B, Bersama-sama membantu ibu menyiapkan makanan di dapur C, Bekerja sama memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah Jawabannya Jawabannya A, Bersama-sama melaksanakan tugas piket di ruang kelas Nomor 12 Bentuk semangat gotong royong yang dilakukan di rumah adalah A, Saling membantu warga masyarakat yang terkenal musibah B, Bersama-sama membersihkan kamar tidur C, Mempelajari tarian tradisional dari daerah lain Jawabannya B, Bersama-sama membersihkan kamar tidur Nomor 13 Saling membantu antar sesama manusia adalah pengertian dari A, Tolong menolong B, Minta tolong C, Meminta bantuan Jawabannya A, Tolong menolong Nomor 14 Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A, Manusia dapat hidup sendiri B, Manusia tidak membutuhkan orang lain C, Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain Jawabannya C, Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain Nomor 16 Cara berperilaku yang baik dengan tetangga A, Bersama saat bertemu B, Membuang sampah Jawabannya Jawabannya B Nomor 18 Bergotong royong membersihkan lingkungan dan membutuhkan lingkungan sekolah termasuk perbuatan A, Terpuji B, Buruk C, Tidak baik Jawabannya A, Terpuji Nomor 19 Nomor 19 Dalam bekerja sama Semua pihak harus mendahulukan kepentingan A, Pribadi B, Golongan C, Umum Jawabannya C, Umum Nomor 20 Kebudayaan gotong royong wajib A, Dilestarikan B, Diabadikan B, Diabadikan C, Ditinggalkan Jawabannya A, Dilestarikan Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat Nomor 21 Membangun pos kampling adalah contoh gotong royong di Jawabannya Masyarakat Nomor 22 Dengan bergotong royong tugas membersihkan kelas Dapat selesai lebih Jawabannya Cepat Nomor 23 Gotong royong adalah melakukan pekerjaan dengan cara Jawabannya Bersama-sama Nomor 23 Nomor 24 Membersihkan halaman rumah Membersihkan kamar tidur Mencuci piring adalah contoh gotong royong yang dilakukan di lingkungan Jawabannya Rumah Nomor 25 Contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah Jawabannya Tiket kelas Jawabannya 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 Tuliskan 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 Tiga contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat Jawabannya Kerja bakti membersihkan lingkungan Membantu membangun rumah warga yang terkena musibah Gotong royong dalam membangun fasilitas umum di lingkungan sekitar Seperti jalan atau jembatan Nomor 27 Apakah manfaat kegiatan gotong royong? Jawabannya Satu Meringankan beban pekerjaan Dua Menghemat waktu dan biaya Tiga Meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama Empat Menimbulkan sikap sukarela Tolong-menolong Kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat Lima Meningkatkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional Nomor 28 Apakah yang terjadi jika tidak ada gotong royong di lingkunganmu? Jawabannya Lingkungan menjadi kotor Pekerjaan menjadi berat dan lama Serta tidak terbina kerukunan Nomor 29 Apa arti kata gotong dan royong? Jawabannya Kata gotong artinya pikul atau angkat Kata royong artinya bersama-sama Nomor 30 Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan siskamling? Jawabannya Untuk menjaga keamanan lingkungan Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini Semangat terus ya untuk belajar Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh